Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini Gue mau membahas event terbaru Oke jadi ya seperti yang bisa Kalian lihat di depan layar kalian Kalau memang lagi Nggak ada event apa-apa ya sama aja kayak minggu kemarin Tapi kalian tenang aja Karena nanti bakal ada Event gede yaitu adalah hari Jumat Atau lebih tepatnya Kamis malem lah ya Setelah reset Eventnya sih sebenernya event biasa Yaitu dari Red Draw Cuma Pokemonnya itu termasuk salah satu yang menurut gue Kombinasi terbaik Yaitu adalah yang hampir ditunggu sama semua orang Yaitu Lunala dan Solgaleo Ini mereka berdua merupakan core dari timnya masing-masing Bisa dibilang Lunala core dari timnya Ghost Dan Solgaleo core dari tim Steel Biarpun ya kadang-kadang kalian ketemu si kombinasi Solgaleo Magiarna di tim yang lain Misalnya kayak timnya Tim air atau tim api Tapi ya Core itu tetep Solgaleo Magiarna Jadi ya mereka berdua ini gue bisa bilang Sama-sama bagus Ya gue nggak bisa bilang mana yang Kayak kalian harus ambil Mana yang ini lebih bagus atau gimana Gue masih bilang mereka berdua itu hampir sama Apa namanya Derajarnya Dan satu hal yang pasti adalah Kalian harus bikin mereka berdua ke bintang 8 Karena kalau misalnya mereka berdua nggak bintang 8 Mereka itu ya bisa dibilang Hampir kekuatannya berkurang 50% lah Jauh banget antara dia bintang 4 Atau bahkan bintang 7 ke bintang 8 itu beda jauh Terus juga mereka berdua ini harus diingat Kalau mereka berdua ini harus ada partnernya masing-masing Lunala harus ada Marsyedo Si Solgaleo harus ada si Magiarna Jadi ya kalau misalnya kalian udah punya partnernya Ya gue saranin sih kalian ngambil si temenannya Misalnya kalian udah punya Magiarna Ya kalian ambil Solgaleo Misalnya kalian udah punya Marsyedo yang kemarin Kan yang udah gue bilang di Apa event yang Halloween ya Yang bulan lalu Ya kalian ambilnya si Lunala Tapi ya biarpun kalian ini Ya gue berpikir sih kayaknya Memang untuk saat ini masih sedikit lebih bagus Lunala kayaknya kalau menurut gue Karena ya seperti yang bisa kita lihat kemarin itu Lunala dikombin sama Marsyedo Kalau misalnya emang udah bintangnya tinggi Di buildnya bagus Masih bisa ngelawan meta terbaru Yaitu adalah kombinasi Mega Diancy sama Shiny Mega Tiranitar ya Masih bisa tembusin untuk tim gue sini Jadi ya kalau misalnya kalian ragu-ragu ya menurut gue Mending ambil tim gue juga Terus gue pribadi gue juga emang lebih suka sama tim Ghost ya Karena tim Ghost tuh Intinya dia menyerang Kalau misalnya tim Steel ini kan dia intinya bertahan Mengandalkan Solgaleo untuk counter Tapi ya untuk lebih jelasnya Ini bakal gue jelasin di video-video berikutnya aja Yang nanti gue bakal ngejelasin plus minusnya Kenapa kalian harus ambil ini Kenapa kalian harus ambil itu Cuma ya Itu aja yang harus kalian tau Kalau nanti bakal ada red draw Kombinasi antara si Lunala sama Solgaleo Terus kalau misalnya kalian mau tanya Gue taunya dari mana ya Ini kalian bisa langsung aja join Discord Di pojok kiri bawah Karena disitu udah langsung dikasih tau Release schedule-nya Bukan cuma untuk red draw Tapi untuk bituar juga Jadi kalau misalnya kalian yang mau Nunggu-nungguin Mew Origin Atau apapun itu Yang Keldeo yang berubah Berubah atau gimana ya Pokoknya itu kalian liat aja di Discord Karena itu udah ada semuanya Ya emang udah Ya selama ini Perhitungan kayak gini masih 100% akurat Karena dia masih ngikutin server Induk Yaitu adalah server Cina Jadi ya Kalau misalnya kalian gak percaya Ya sampai saat ini sih Masih 100% Jadi ya percaya-percaya aja sih ya Terus Ya untuk Pembahasan red draw Ya kayak gitu Jadi ya Mudah-mudahan kalian Nanti ada diamond yang cukup Untuk gue sendiri Biarpun gue punya Marsyedo Tapi gue kan pengennya bikin Si kombo Mega Diancy Sama Mega Diancy Sama Cina Mega Tiran Jadi nanti gue gak Kayaknya gue gak ngegacah Antara Solgaleo Ataupun Lunala Tapi kalau misalnya kalian yang belum punya Timnya Yang Bagus menurut gue Ya kalian harus ambil salah satunya Karena kalian Seenggak-enggaknya itu harus bikin satu tim dulu Baru nanti beralih ke tim yang lain ya Jadi ya kalian harus mikir Mau mainin tim ghost Ataupun tim Steel Terus ya Yang event kali ini Ya biasa aja eventnya Event untuk Masih nabung diamond Ngambilin seperti biasa Daily Sama weekly Terus Ngambil apa lagi ini Time limited event Gak ada apa-apa Terus yang ini Monly Gak ada Login to get rewards Dapet Alakazam Dia bisa dimegain ya Jadi mega alakazam Cuma mega alakazam itu Sekarang udah Ya mending Jangan dimegain lah Menurut gue sayang Karena mega alakazam itu Dia kuat cuma di Debuff doang Sedangkan sekarang ya Debuff itu udah Banyak yang ngecancel Banyak yang Kayak udah gak begitu efektif lagi Terus yang disini Shard exchange itu Sebenernya harus kalian cari Itu cuma satu Yaitu adalah si Shardnya Green ninja Ataupun dia Apa namanya Yang kecilnya itu Gue lupa namanya siapa Tapi ya Selain dari itu Kalian gak harus ada lagi Yang lain Karena Ya dengan update Shop yang ini Yang kemarin udah gue Ngejelasin juga Itu tuh bakal Udah banyak Pokemon-Pokemon baru Contohnya kayak Si ini Sebentar Contohnya kayak si ini Si mana Shard exchange Miss Dreyfus Miss Dreyfus Ini Nah dia Miss Dreyfus Ini dia juga udah Masuk ke Shop Jadi ya Kalian gak usah Buang-buang diamond Untuk beli Shardnya kayak gini Kalau misalnya kalian kelewatan Kalian bisa langsung Beli aja di shop Dan semua Pokemon yang Dari sini Menurut gue Ya Masih bisa didapetin Dari ngegacha Atau dengan cara yang Lebih gampang lainnya Jadi kalian gak usah Sama sekali Ngebuang diamond disini Kecuali untuk Shard S-Green Ninja Karena S-Green Ninja itu Satu-satunya cara dapet ini Kalau gak beli disini Ya top up Jadi ya Kalau kalian gak mau top up Ya satu-satunya jalan Beli disini Time limited ini Ya ini gue Soal bilang ya Tinggal diselesain aja Sisanya ya Kayaknya gak ada lagi Yang spesial Mungkin Terakhir gue cuma Mau ngasih liat Disini gue Fishing Tournament Dapet ranking Nomor 154 Oke Jadi total gue dapet Berapa semuanya Total gue dapet 260 ya Emang gak begitu banyak lah ya Terus Dapet lumayan Dapet komon Dan Ya emang gak ada yang spesial Karena Memang masih Nabung-nabung aja Sampai kita menunggu Ngegaca hari Jumat ya Terus mungkin yang terakhir Mau gue tambahin Yaitu jangan lupa Ini Gym udah kebuka Pas video ini tayang Jadi ya Jangan lupa kalian selesain Jangan lewatin hari pertama Oke lah Kayaknya sih Emang itu aja ya Intinya yang mau dibahas Intinya Nabung Persiapin untuk Red Draw nanti hari Jumat Karena waktunya gak banyak lagi Cuma sampai hari Jumat Cuma beberapa hari lagi Mudah-mudahan nanti diamond kalian Kekumpul cukup ya Kalau misalnya kalian mau nanya Berapa diamond yang dibutuhkan Untuk Red Draw Itu satu Red Draw Butuh 20.000 diamond Untuk posisi amannya ya Kalau sebenarnya Kadang-kadang kurang dari itu Sekitar 18.000 19.000 19.000 19.000 juga udah cukup Tapi untuk amannya aja Ya jaga-jaga lah ya Bisa dibilang 20.000 Oke lah kayaknya Sekian aja untuk video kali ini Bagi kalian yang suka saat videonya Silahkan klik like dan subscribe Terima kasih La 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 Terima kasih telah menonton!